Ada kembali dalam special report, kita di penghujung perjuman kita Bapak-Bapak. Saya ke Pak Ahmad Supargi terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda sampaikan, jelang nanti vonis kita masih punya beberapa hari lagi. Sebelum tentunya waktu ini adalah masa yang akan digunakan oleh Majulis Hakim untuk mengambil sikap terhadap kasus yang sangat banyak mendapatkan perhatian publik dalam beberapa bulan belakang. Majulis Hakim diharapkan bisa mengerikan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bisa menghargai ekspektasi publik tanpa menafikan norma-norma yang berlaku. Dan kemudian Majulis Hakim ada sinyal-sinyal yang sangat kuat sekali bahwa akan menggunakan pasal 156A huruf A KUHP yang itu sesuai dengan harapan masyarakat, terutama yang mencoba menyuarakan agar orang menghormati, menghargai kehidupan beragama secara baik. Itu tercermin ketika Majulis Hakim pernah menanyakan kepada terdakwa, saudara hadir bercerita tentang budidaya ikan, tetapi kemudian kok lari ke Al-Maidah 51? Maksudnya apa? Nah kemudian kan dijawab maksudnya untuk lawan-lawan politiknya yang tidak mau bersaing secara fair. Sesungguhnya pertanyaan Majulis Hakim kepada terdakwa itu memberikan sebuah pengujian apakah memang ada tendensi sengaja menghina, menodai agama atau tidak. Jadi kita berharap bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian dan keadilan. Dan yang utamanya adalah, sekali lagi, jangan dilihat ini hanya persoalan ahok semata, tetapi adalah komitmen kita menegakkan institusi Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan. Baik, saya ke Bob Dulair. Ya, masyarakat sangat menaruh harapan kepada Majulis Hakim agar bersikap responsif dan progresif menembus batas-batas ultra petita sehingga memutus perkara terhadap Basuki Cahaya Purnama melebihi daripada tuntutan jaksa penuntut umum karena tuntutan jaksa penuntut umum ini telah mencerdai rasa keadilan masyarakat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, kita menunggu kepastian putusan yang akan kita saksikan nanti dengan harapan yang telah kita sampaikan bersama. Baik, terima kasih, Bung Abdul Hoi Ramadhan. Terima kasih, Pak Amaswardi sudah berbincang bersama kami. 9 Mei nanti menjadi momentum yang menarik untuk diperhatikan bagaimana akhirnya putusan yang dijatuhkan terhadap Pak Basuki Cahaya Purnama yang saat ini duduk dalam kursi terdakwa di persidangan yang sudah kita saksikan beberapa kali. Spesial Report AINIS TV masih akan kembali untuk pada saat lagi.